Seringkali yang membuat masalah itu berat bukan masalahnya, tapi yang membuat masalah itu berat karena kita tidak menemukan jalan keluar terbaik dari masalah itu. Kalau bunda sedang punya masalah, bukan tidak ada jalan keluarnya, boleh jadi jalan keluarnya tertutup. Karena apa? Karena ada debu yang menempel dalam diri kita. Sesungguhnya Allah, apabila sedang mencintai suatu kaum, sesungguhnya Allah, apabila sedang mencintai seorang hamba, ibtalahum, Allah akan menguji hamba tersebut. Betul? Maka kalau nanti kita sedang punya masalah, hari ini sedang punya masalah, hadirkan doa kita kepada siapa? Allah. Salah satu doanya yang bisa bunda amalkan ada di surat Al-Kahfi ayat 10. Ada satu doa yang boleh bunda amalkan, yang doa ini, doa agar kita diberikan petunjuk atas setiap persoalan yang kita hadapi. Ada masalah apa? Oh tidak ada ya. Doanya ada di Quran surat Al-Kahfi ayat 10. Surat apa? Al-Kahfi. Ayat berapa? Ayat 10. Coba dibuka suratnya. Ahilman yakin sih, bunda pasti sudah hafal ayat ini karena Ahilman lihat ini dari wajahnya surat Al-Kahfi di luar kepala semua ya. Di luar maksudnya ya. Ada ayatnya atau tidak? Baik, perhatikan doanya. Ini doa yang ketika itu dibacakan oleh pemuda Ashabul Kahfi ketika mereka mendapatkan kesulitan. Mendapatkan persoalan sehingga Allah tunjukkan jalan keluar terbaik dari setiap persoalan yang kita hadapi. Ini penting Ahilman hadirkan karena begini bunda. Kalau kita ditanya apakah kita punya masalah dalam hidup atau tidak, pasti jawabannya punya. Betul apa enggak? Apalagi Ahilman lihat disini wajahnya hampir sama semua. Wajah banyak masalah kelihatannya ya. Nah, seringkali, punten mohon maaf, yang membuat masalah itu berat bukan masalahnya. Seringkali yang membuat masalah itu berat bukan masalahnya. Tapi yang membuat masalah itu berat karena kita tidak menemukan jalan keluar terbaik dari masalah itu. Apa diantaranya? Karena kita terlalu pede dengan kemampuan kita sehingga kita tidak melibatkan Allah untuk memberikan pertolongan kepada kita. Betul apa betul? Itu masalahnya. Jadi sebenarnya kalau kita melibatkan Allah tidak ada masalah yang besar. Tidak ada masalah yang berat. Kenapa? Karena Allah tidak mungkin memberikan masalah kepada kita melebihi batas kemampuan kita. Allah tidak akan mungkin memberikan beban kepada kita melebihi batas kemampuan kita. Artinya, Ahilman ingin kuatkan kepada Bunda Teteh sekalian. Kalau hari ini ada diantara Bunda Teteh mendapatkan satu masalah, punya satu masalah. Maka Bunda tekankan Bunda karena Allah percaya sama kita. Karena Allah yakin kita bisa, Allah yakin kita mampu, Allah yakin kita kuat. Allah saja nitipin masalah sama kita karena Allah tahu kita mampu, maka kita sebagai manusia pun ketika mendapatkan persoalan seberat apapun, maka Bunda lihatlah dengan pandangan Allah memberikan kemampuan itu kepada kita. Ini kuncinya. Maka, kalau kita sedang punya masalah, ya, punten-punten. Kalau kita punya masalah, jangan sibuk mencari pertolongan selain pertolongan Allah SWT. Karena yang bisa nolong kita adalah, yang bisa bantu kita adalah, kita ini, kita ini manusia, tidak punya daya upaya, tidak punya kemampuan, tidak punya kekuatan, kecuali semuanya diberikan oleh siapa? Allah SWT. Maka, ingat ya, ingat-ingat. Kalau Bunda sedang punya masalah, bukan tidak ada jalan keluarnya. Boleh jadi jalan keluarnya tertutup. Karena apa? Karena ada debu yang menempel dalam diri kita. Jadi kalau bahasnya gampang begini, walaupun tidak punya mobil, betul, mobil itu kaca depannya ada kotoran. Pertanyaan Ahilman, apakah jalannya yang tidak ada, atau kaca mobilnya yang tertutup dengan kotoran? Kaca mobilnya yang tertutup, sehingga jalannya tidak kelihatan. Banyak di antara kita yang bilang gini, aku mah udah susah benar ini. Sudah buntu. Ngeslir bukan nama. Ada bahasa, udah gak ada jalan keluar lagi. Betul apa enggak? Bunda kalau punya masalah di rumah tangga, punya masalah di keluarga, punya masalah dengan apapun dalam hidup, kadang-kadang suka berkata seperti itu. Udah buntu Ahilman, udah gak ada jalan keluar. Revisi kalimat itu. Bukan tidak ada jalan keluar, jalannya ada, tapi barangkali mata kita, tidak bisa melihat jalan itu. Kenapa? Karena kita tidak meminta pertolongan siapa? Allah SWT. Maka ingat ya, sering Ahilman sampaikan, kalau kita sedang dikasih masalah, jangan minta dikecilkan masalah kita, tapi mintalah dikuatkan hati dan tubuh kita. Catat status hari Senin itu. Apa kalimatnya? Jangan minta dikecilkan masalah kita, tapi minta apa? Dikuatkan hati dan tubuh kita, diberikan ketenangan, diberikan kelembutan, diberikan kekuatan, dan yang bisa memberikan kekuatan kepada kita adalah Allah. Maka nanti bunda ya, seberat apapun masalah kita, tidak ada masalah dengan masalah. Yang jadi masalah adalah sikap kita terhadap masalah itu. Bahkan Ahilman seringkali sampaikan, masalah itu singkatan. Apa itu? Masalah. Masa mengenal Allah. Catat status hari Selasa itu. Jadi masalah itu apa? Singkatan. Masa mengenal. Kalau kita diberikan masalah, dan di saat yang bersamaan, membuat kita bisa makin dekat dengan Allah, maka bunda mendapatkan nikmat yang sesungguhnya. Itu. Jadi kalau bunda punya masalah dengan suami, dengan keberadaan suami yang ngasih ujian bagi kita itu, membuat bunda bisa makin dekat dengan Allah, maka boleh jadi, Allah hadirkan suami yang menguji kita, karena Allah sedang siapkan pahala kebaikan untuk kita. Itu poinnya. Jadi kalau ada sekarang, punten mohon maaf. Di uji bab ekonominya, di uji bab keluarganya, di uji apapun dalam hidup kita, maka bunda tangkap itu semua, sebagai pesan cintanya Allah kepada kita, agar kita bisa mendapatkan kebaikan dari masalah itu. Karena masalah adalah masa mengenal Allah. Kalau dengan masalah, bunda doanya makin panjang, bisa meneteskan air mata, bisa hadir di ta'lim, bisa solat malam, bisa solat duha, bukankah itu nikmat? Betul? Bukankah itu anugerah terbesar dari Allah SWT? Boleh jadi Allah ingatkan kita, dengan masalah yang datang, karena Allah rindu dengan kita. Makanya apa kata Nabi? Barang siapa yang diinginkan oleh Allah mendapatkan kebaikan, maka Allah akan berikan musibah kepadanya. Allah berikan ujian kepadanya. Maka nanti dalam hadis yang lain, apa kata Nabi? Inna idhamal jazai, ma'a idhamil balai. Sesungguhnya, besarnya pahala itu, tergantung beratnya ujian. Makin berat ujiannya, makin berat pengorbanannya, maka di situ ada potensi, makin besar pahalanya. Jadi kalau hidup kita nih, fine-fine aja gitu ya, gak ada masalah, gak ada ujian, bunda harus bertanya-tanya, kok kayaknya hidup aku enak-enak aja ya? Dan di saat yang bersamaan malah kita jauh dari Allah, hati-hati, namanya istidroj itu. Apa namanya? Istidroj. Jadi kalau kita ditinggikan, seakan-akan semuanya aman-aman saja gitu. Bunda sehat, bunda bahagia, hartanya luar biasa, tapi di saat yang bersamaan, tidak membuat kita makin dekat dengan Allah, apa namanya? Istidroj. Makanya kadang-kadang kita jangan enjoy kalau gak diuji. Jangan-jangan ujiannya, ada pada bab yang membahagiakan itu. Makanya yang namanya ujian itu bukan yang sedih-sedih aja. Kadang-kadang yang menyenangkan pun juga ujian. Betul apa enggak? Bunda punya suami soleh, ujian atau bukan? Ujian. Bunda punya suami ganteng, ujian atau bukan? Punya suami kurang ganteng? Ujian. Ujian banget itu. Jadi kadang-kadang ujian itu gak harus yang menyedihkan saja. Yang menyenangkan pun juga adalah ujian. Jadi sebenarnya, yang seringkali, membuat seseorang, tidak lulus ujian, bukan karena soalnya, tapi karena jawabannya. Betul apa enggak? Bunda, Teteh, sayang, ikut ujian. hasilnya enggak lulus. Kira-kira yang salah soal atau jawaban? Jawaban. Dan mungkin soal masalah, benar. Iya kan? Enggak mungkin soal anak SMP dikasih ke anak SMA. Enggak mungkin. Enggak mungkin anak soal SMA dikasih ke anak SMP. Enggak mungkin. Soalnya sesuai dengan takaran dan tingkatannya. Yang seringkali jadi salah apa? Sikap kita, jawaban kita terhadap soal itu. Betul apa betul? Jadi sekarang jangan menyalahkan soal. Jangan menyalahkan masalah. A'a, aku te kunahonnya, menihirup te kia-kia teing. Kumahon? Oh gitu weh cenak. Kumahatuh. Bunda punya suami, misalnya nguji bunda, kadang-kadang bertanya-tanya, Ah Hilman, kenapa ya? Suami aku teh menikahnya begini? Apa enggak ketukar sama suami tetangga? Gitu Ah Hilman? Dan suami tetangga menihasa soleh, menihasa bager, dan segala macam. Bukan, bukan. Jangan begitu kalimatnya. Allah tidak mungkin menitipkan sesuatu kepada kita, kecuali Allah menitipkan kebaikan di balik itu semua. Maka apa lanjutan hadis yang tadi? Inna allaha, idha ahabba qawman, ibtalahum. Sesungguhnya Allah, apabila sedang mencintai suatu kaum, sesungguhnya Allah, apabila sedang mencintai seorang hamba, ibtalahum, Allah akan menguji hamba tersebut. Betul? Maka, kalau nanti kita sedang punya masalah, hari ini sedang punya masalah, hadirkan doa kita kepada siapa? Allah. Salah satu doanya, yang bisa bunda amalkan, ada di surat Al-Kahfi ayat 10. Apa doanya? A'udzubillahimunasyaitonirrojim, Bismillahirrohmanirrohim, Rabbana, atina, min ladunka, rahmah, wahayi'lana, min amrina, rasyada. Ahilman sekali, bunda sekali. Rabbana, atina, min ladunka, rahmah, wahayi'lana, min amrina, rasyada. Ulangi, Rabbana, atina, min ladunka, rahmah, wahayi'lana, min amrina, rasyada. Perhatikan kalimatnya. Bunda, dalam doa itu, kita minta sama Allah, setidaknya, ada dua hal yang kita minta. Yang pertama, kita minta apa? Rahmah. Apa itu rahmah? Rahmah itu, sayang Allah, yang tidak terbatas, dan tidak terputus. Itu rahmat. Rahmat Allah itu, melebihi apapun, dalam kehidupan kita. Makanya, ketika bunda, mohon maaf ya, hari ini, bisa duduk di majlis ilmu, karena apa? Karena rahmat, kasih sayangnya Allah, kepada kita. Betul? Bunda, bisa mendapatkan kebaikan, dalam hidup, karena apa? Karena rahmatnya Allah. Bahkan mohon maaf, ketika nanti bunda insya Allah, masuk ke dalam surga, yang membuat kita bisa masuk surga, karena rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka apa perintah Allah? La taknatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Kalau punten mohon maaf. Di sini ya, ada di antara kita, yang pernah tenggelam dalam masa lalu, yang pernah berbuat dosa, yang pernah berbuat salah. Sebanyak apapun kesalahan kita, selama bunda bertobat kepada Allah, maka Allah ampuni dosa-dosa kita. Maka jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Karena Allah itu begitu mencintai kita, melebihi cintanya siapapun. Bahkan disebutkan dalam sebuah keterangan, kalau seluruh ibu di dunia, dikumpulkan untuk mencintai anaknya, maka cintanya Allah kepada kita, melebihi cintanya seorang ibu kepada anaknya. Saking besarnya cintanya Allah kepada kita. Maka jangan pernah putus asa bunda sayang, terhadap rahmat Allah. Dan kita minta kasih sayangnya Allah. Dan kalau Allah sudah sayang sama kita, Allahu Akbar, bunda tidak akan pusing, dengan bagaimana kasih sayang manusia kepada kita. Jadi punten mohon maaf, kalau misal ada pagi ini, ada yang sedang tersakiti hatinya, ada yang sedang terzolimi, ada yang sedang terkhianati, ini kan puntennya, bisi jadi catatan hati seorang istri gitu-nya. Bisi ini manjuk, nangis, sedih, dan segala macam. Bunda, catat kalimat ini ya, kalau sebanyak apapun, manusia yang menyakiti kita, maka bunda tidak akan sedih, karena ada Allah yang mencintai kita. Catat, status hari Rabu itu. Jadi, tidak apa-apa, kalau kemudian, Ustadz, kok hati saya tersakiti gini ya, terzolimi gini ya. Kalau bunda ingat dengan kasih sayang Allah, maka bunda akan tanamkan di hati, begitu besarnya cinta Allah kepada kita. Dan kita minta apa? Rahmah, kasih sayang Allah. Cinta manusia sama kita ada batasnya. Betul apa enggak? Cinta manusia sama kita ada syaratnya. Iya kan? Betul? Dan hati-hati cinta dengan syarat. Kalau di rumah tangga, cinta karena paras misalnya, yang namanya paras ada expirednya. Ada batasnya, betul enggak? Sekarang kenceng, besok? Itulah pokoknya namanya. Makanya jangan mencintai karena paras. Karena paras ada batasnya. Cinta karena harta, harta ada habisnya. Cinta karena pangkat jabatan, ada pensiunnya. Betul? Tapi cinta karena Allah, maka itulah yang akan menguatkan perasaan cinta kita bersamanya. Maka kadang-kadang bunda sayang, cinta itu tidak butuh alasan. Karena saat ketika alasan itu hilang, maka hilanglah cinta itu. Maka cukuplah engkau mencintaiku tanpa alasan. Dan alasannya hanyalah Allah SWT. Jangan tuntut aku seperti apa yang kamu mau, tapi tuntun aku seperti apa yang Allah mau. Status hari kemis. Pas malam Jumatnya kalimatnya. Ulangi atau enggak? Jangan minta diulangi. Ahilman juga lupa tadi ngomong apa. Dan kadang-kadang sok keluar begitu aja bunda. Ahilman itu benar. Suruh ulangi di pohudu. Tadi ngomongnya. Ulangi, ulangi ya. Jangan siapin kameranya ah, biar nanti jadi story cendal. Jangan. Oh tenang, tenang. Ini wajar, Pentium 2. Muka HP gimana? Hesek! Jangan tuntut aku seperti apa yang kamu mau. Tapi tuntun aku seperti apa yang Allah mau. Ulangi. Jangan tuntut aku seperti apa yang Allah mau. Maka rumah tangga yang baik itu bunda, bukan rumah tangga yang menuntut tapi menuntun. Bukan saing tapi saling. Dan kita berharap kepada Allah, mendapatkan kasih sayangnya Allah. Jadi kalau bunda sudah bisa mendapatkan rahmat, dari setiap apa yang kita dapatkan, maka bunda akan lebih tenang menghadapi itu. Jadi nanti bunda akan mikir gini, Ya Allah, kalau hidup saya susah, sulit, kalau bunda menangkap ini pesan cintanya Allah, maka bunda akan mendapatkan kebaikan itu. Kenapa? Karena kita percaya kadang-kadang sesuatu yang manis itu harus dimulai dengan yang pahit dulu. Betul apa enggak? Kita tidak akan mungkin tahu rasanya manis kalau kita enggak tahu rasanya pahit. Betul? Jadi tahu manis karena bunda pernah ngerasain yang apa? Yang pahit. Obat itu rasanya apa? Pahit. Tapi saat bunda mau meminumnya, mau menelannya, kemudian bunda bisa mendapatkan rasa manis ketika apa? Dengan izin Allah, bunda mendapatkan kesembuhan dari penyakit itu. Betul? Awalnya telan dulu yang pahit-pahit agar kita bisa tahu yang manis. Mengapa demikian? Karena ada rahmatnya Allah. Jadi kalau bunda gini kalimatnya, Ya Allah, kalau dengan ujian di rumah tangga ku ini adalah bagian kasih sayangmu kepada hamba, maka hamba terima, Ya Allah. Kalau dengan ujian ekonomi misalnya, suami bunda pun ten mohon maaf dirumahkan, di PHK, diberhentikan. Kalau ini adalah bentuk kasih sayangmu, Ya Allah, kepada hamba, agar hamba kembali ingat kepadamu, Ya Allah, hamba terima, Ya Allah. Karena hamba yakin ada cinta kasih sayang yang kau berikan kepada kamu. Ya Allah, kalau dengan kondisi anak-anak yang nguji hamba ini, Ya Allah, tapi dibalik ini ada kasih sayangmu kepada kami, Ya Allah, hamba terima, Ya Allah. Karena hamba yakin kau mencintai ku melebihi daripada cinta siapapun. Kita minta apa? Rahmat. Kasih sayang Allah. Dan yang kedua, kita minta namanya Kita minta kepada Allah, apa itu rasyada? Petunjuk. Minta dicerahkan oleh Allah dari setiap persoalan yang kita hadapi. Minta dicerahkan sama Allah. Ya Allah, hamba berat ini semua. Tapi hamba mau nerima ini karena hamba ditunjukkan olehmu, Ya Allah. Jalan terbaik. Rasyada, petunjuk. Jadi kalau bahasa kita begini, Ya Allah, kalau sempit, lapangkan. Kalau susah, mudahkan. Kalau jauh, dekatkan. Kan begitu. Kalau masih haram, sucikan. Kalau bunda doa, ba'da duha, itu kan doanya. Allahumma inkana rizki fissamai fa'angzilhu. Wa inkana fil ardi fa'arizhu. Wa inkana haroman fatuhirhu. Wa inkana ba'idan fa'korribhu. Wa inkana mu'asiran fa'yasirhu. Ya Allah, ma'ataita fi'ibadika solehin. Ya Allah, berikan hamba, rizki sebagaimana engkau berikan kepada orang-orang yang soleh. Dan kita kan berdoa. Ya Allah, jika rizkiku masih di langit, maka turunkanlah. Jika rizkiku masih di bumi, maka keluarkanlah. Jika masih haram, maka sucikanlah. Jika masih jauh, dekatkanlah. Jika sulit, mudahkanlah. Ya Allah, berikan kami rizki sebagaimana engkau berikan kepada hambamu yang soleh. Bunda dalam sholat baca fatiha, kan minta ini kan? Iya kan? Ketika bunda mengucapkan kalimat, iya kan a'budu. Wa iya kan nasta'in. Ya Allah, hanya kepada-mulah hamba menyembah. Dan hanya kepada-mulah hamba meminta pertolongan. Apa yang kita minta? Ihdinafsiratul mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Yang seperti apa? Jalan yang bisa membuat kami bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, mana yang halal, mana yang haram, agar kami tidak menjadi hambamu yang tersesat. Itu permintaan kita sama Allah. Maka, Roshadah minta ditunjukin sama Allah. Kalau bunda punya hutang, halo? Ini wajahnya punya hutang semua. Huleng ke langsung. Liur ahil man jenah. Kalau bunda punya hutang, kira-kira yang bunda pikirkan pertama kali apa? Bayarnya. Sekarang ganti kalimatnya. Bunda pikirkan siapa? Allahnya. Kalau bunda mikirin Allahnya, ingat Allahnya, Allah akan tunjukkan kepada siapa, kira-kira bunda menemukan solusi di balik hutang itu. Bahkan bunda diberikan ketenangan. Jadi bunda akan tegar gitu loh. Ada yang lagi ke rumah, mual nyumput dihanapun kasur, mual. Dan ngesekup awakna ayunama. Mual bunda akan tegar, ya Allah, kira-kira gimana kalimatnya? Ya Allah. Allah tunjukkan. Fokusnya bukan ke masalah, tapi fokusnya ke siapa? Ke Allah. Bunda diuji oleh suami bunda. Jangan mikirin masalah dari suami bunda. Capek. Bunda mikir gini, Ya Allah, kunahnya suami aku temenikir-kirpisan. Ya Allah, maka wai aku maha Allah. Bada di canak, maka ya Allah. Terus tekiat, abimah. Terus tekuat, ya Allah, abimah. Bukan begitu maksudnya. Bunda jangan, Ustaz, nah hanya suami aku temenikah berubah, apakah ada yang kurang dari saya? Merun, atuh. Akhirnya kita apal. Apakah ada yang kurang? Itu, itu paling baik jawabannya. Tapi bunda, jangan kesali itu. Kalau bunda mikirnya Allah, kira-kira kalimatnya apa yang keluar? Ya Allah, engkau titipkan suami hamba kepada aku, karena boleh jadi dengan datangnya suami hamba yang seperti itu, engkau tunjukkan pahala kebaikan untukku, Ya Allah. Jadi mungkin, nanti pahala bunda masuk surga, itu bukan karena ibadah bunda yang lain. Tapi kesabaran bunda, mendampingi suami bunda. Makanya kalau bunda punya suami yang uji kita, lestarikan. Budi dayakan. Etatnya, etatnya kesempatan bunda. Tapi karena Allah itu sudah terkuat, kadang-kadang leman di uji, yaa, mataknya ulah fokus ke suami kita. Bunda kadang-kadang suka begini, ayah, ayah itu berubah, coba hargai mama. Cek suami itu, sabar hargan. Dikitukan kan jadi hati, betul apa enggak? Bunda, libatkan Allah, minta sama Allah, Ya Allah, hamba mohon, lembutkan hati suami hamba, Ya Allah. Hamba sudah berbuat yang terbaik, tapi hamba yakin kau yang bisa merubah segalanya, Ya Allah. Nih, teman-teman milenial yang belum nikah. Ada yang belum nikah di sini? Ada? Yang mana orangnya? Ibu jangan ngacung ya, karena saya tahu mana yang belum sama yang sudah. Misalnya, ada nih teman saya nih, yang akhwat nih, misalnya deket dengan seseorang, deket banget, udah lima tahun, sehingga nyicil motor, deket banget, tiba-tiba, orang yang kita cintai itu meninggalkan kita, sakit atau tidak? Sakit. Di mana sakitnya? Sakit. Di dia. Sakit, ah Hilman, ah sakit betul loh, aku teh udah berharap banget sama dia, tapi dia pergi ninggalin kita, kalau kita fokusnya sama dia yang ninggalin kita, capek apa enggak? Capek. Kita bertanya-tanya, aku kurang apa sih? Aku teh udah perhatian banget sama kamu. Udah, ah udah segala macem. Capek. Dipikir-pikir liur kan? Ingat, nasi goreng. Ingat, kemana-mana barang. Ingat, biak pulsa jengkota. Dan merunti ya putih, teteleponin Waya. Benernya. Capek, Waya. Eh, nges atuh. Ula mikirkan gitu, ula galau. Ula iya mah. Ah, tau enggak, setelah aku putus sama dia teh, aku jadi gak bisa makan apa-apa. Emang ku naon? Iya ah, karena hampir semua menu makan, pernah aku makan bersama dengan dirinya. Jadi ningali nasi, ingat manehna. Ningali ayam, ingat dia. Ningali kobokan. gendah harna dina. Dina tempat etawahe. Jadi nekitu. Ah, Hilman tau enggak, setelah aku pisah sama dia teh, jadi gak tau jalan pulang lewat mana. Emang ku naon? Karena hampir semua jalan, pernah aku tempuh bersama dengan dirinya. Alah. Ih, sok hayang, sok hayang, nyuit. Akan, menisakan, akan menderita pisang. Ngis atuh ngis. Ulah-lah baik itu. Ingat, ingat. Kalau kita mikirnya rahma, kalau kita mikirnya rosadanya Allah, kita akan mikir gini. Ya Allah, dia, pergi meninggalkanku, karena aku yakin, engkau, sedang menyiapkan, orang yang lebih baik, daripada dia. Nanya sama Hilman, siapa ah? Tuh, ingat. Nanya ke Ahilman. Tapi yang jelas, kita minta rahmat dan rosadanya Allah. Bismillah ya. Bismillah, bisa? Siap diamalkan? Ingat, kalau kita punya masalah, ingatnya sama siapa? Ingatnya ke Allah, jangan fokus ke masalahnya. Kalau fokus ke masalahnya, kita jadi paling menderita seakan-akan. A'a, kunahunnya aku temeniloba masalah kia. Kau tuh mikir, mana itu kunahun? Boleh jadi, kesimpulannya mah gampang lah. Boleh jadi, jauh dari siapa? Allah. Maka, apa kata Allah? Wama asobaka min hasanatin, fa min Allah. Wama asobaka min sayiatin, fa min nafsik. Dan apa-apa yang baik, datang dari siapa? Allah. Dan apa-apa yang buruk, kesulitanmu, datang dari siapa? Perbuatan kamu sendiri. Jadi sekarang, ula-loba nyalahkan batur, ula. Ula sibuk nyari kambing hitam, kambing putih juga banyak. Ula-ula-ula, ula nyalahkan batur capek. Ya, mudah-mudahan, ini di awal kajian kita, Ahilman hadirkan satu doa, langsung dari Al-Quran, silahkan Bunda amalkan doain. Bisa? Oke, sama-sama ya, biar kita hafal ya. Rabbana atina min ladunka rahmah wahayi'lana min amrina roshada. Rabbana ya Allah ya Tuhan kami, atina berikan kepada kami, min ladunka dari sisimu rahmah kasih sayang. Wahayi'lana dan sempurnakan untuk kami ya Allah, min amrina dari urusan kami, rahsihada petunjuk darimu ya Allah. Bisa kita amalkan? Insya Allah. Baik. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.